Perjalanan seorang pesepak bola bukan tentang seberapa jauh dia melangkah atau seberapa cepat dia sampai. Namun tentang makna dari perjalanan yang pernah ia lalui dan jejak apa yang ditinggalkan. Perkenalkan Bambang Pamungkas. Ia adalah pemain cepat bola yang sangat esensial di Indonesia. Ia biasanya dipanggil dengan sapaan BP. Bambang Pamungkas tumbuh di Getas Semarang dengan namsanaknya yang lain. Perjuangan Bambang Pamungkas tidaklah mudah. Berawal dari impian sejak kecil menjadi pemain cepat bola lantas tidak membuat BP kecil sekedar bermimpi saja. Ia bekerja keras berusaha meraih mimpinya sebagai pemain bola. Ia mengikuti sekolah cepat bola atau yang disebut SBB sejak berusia 8 tahun. Perjuangan BP tidak sia-sia karena membuat ia menonjol di lapangan cepat bola sejak usia yang masih muda belia itu. Ia terus berusaha sampai akhirnya menjadi pemain sepak bola profesional. BP pun pernah dicap sebagai pengkhianat oleh semua orang. Tapi hal itu tidak membuat seorang Bambang Pamungkas berusaha. Maaf Pak, saya bukan pengkhianat. Saya bermain untuk negara saya. Saya bermain untuk tim nasional yang sah. Jadi saya bukan pengkhianat. Ia berhasil membawa nama baik Indonesia dan dirinya ke internasional. Memang semua ini tidaklah mudah bagi seorang Bambang Pamungkas. Oleh karena hasil perjuangan dirinya sendiri, Bambang Pamungkas tetaplah bangga karena hal yang dia lakukan itu benar dan tidak merujikan orang lain. Salah satu gol terbaik BP dalam bermain sepak bola terjadi saat pesija melawan PSM pada tahun 2011-2012. Analisis untuk tendangan gol tersebut yaitu tendangannya berbentuk pintas sampara bola yang dipengaruhi karena tendangan dari tumit kaki mengenai bagian belakang bawah bola serta posisi tubuh yang menghadap gawang. Karir BP di pertandingan internasional pertakama kalinya ia jalani sebagai pemain tim nasi U19. Pada saat itu, BP berhasil mengantongi gelar top skor dengan menciptak 7 gol selama turnamen berlangsung. Dua tahun di Malaysia, BP pun memutuskan pulang ke rumah sendiri. Pilihan kembali jatuh ke Porsija. Bersama macon kemahiran, Bambang Pamukkas berhasil menyebut berbagai piala. Mulai dari top skor di musim 1999-2000, pemain terbaik di luar divisi utama Liga Indonesia tahun 2001, penciptak gol terbanyak Piala Tiger 2002, serta pemain terbaik Kepa Indonesia 2007. Bambang Pamukkas merupakan pemain sepak bola yang susah di Indonesia dengan kemampuan yang hebat semuanya itu didapatkan karena BP tidak pernah berhenti dalam mengembangkan diri dan terus mengejar mimpinya. BP sudah berimpian menjadi pemain sepak bola sejak usia 8 tahun, mengikuti kurniawan Wiyu Lianto sebagai inspirasinya. Karena impiannya itu juga, ia memulai usahanya untuk menjadi seorang pemain sepak bola. BP tak mudah berpuas diri. Ia terus berlatih dan dapat mengantarkannya ke turnamen di usia yang masih remaja. Semua itu tidak semulus yang dibayangkan, tapi sebuah perjuangan yang memiliki tujuan tidak akan mengkhianati hasilnya di kemudian hari. Dimulai ketika masuk SSB, hobi sepak bola getas hingga kemudian bergabung ke Persija Jakarta pada tahun 1999. Ia pun akhirnya mewujudkan impiannya menjadi pemain sepak bola profesional yang dapat membela negaranya sendiri. BP seolah tak bisa usai membagikan sempetnya. Sampai disitu saja kisah BP yang kami bawakan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!